Mesti jelas objek-objek yang diho'opono-pono-nya. Kalau misalkan itu berkaitan sama orang lain, ingat, Anda bayangkan orang lain. Oke, misalkan ini berkaitan dengan anak. Anda dengan anak. Berarti Anda bayangkan si, ini misalkan, ayah gitu ya. A, ini anak. Ini A, N, ini A, A, Y. Oke, ayah dengan anak. Misalkan si anak ngelawan, diomongin malah kabur misalnya. Bayangkan dia sedang kabur, sementara Anda di belakangnya lalu ho'opono-pono. Kurang lebih seperti itu. Nanti bayangkan anak ho'opono-pono ke ayah, ayah ho'opono-pono ke Anda. Kalau berkaitan sama orang lain. Tapi kalau berkaitan dengan diri sendiri, Anda bayangkan misalkan dia lagi duduk meluk lutut misalkan ya. Meluk betis gitu sambil dilipat lututnya. Nah, Anda bayangkan sedang seperti itu lalu ho'opono-pono. Semudah itu. Nah, yang terpenting teman-teman semua minimal 30 menit melakukan ho'opono-pono untuk satu peristiwa. Jadi, Pak banyak dong, Pak peristiwanya. Ya, jadinya banyak. Jadinya cukup lama. Ya, tapi nikmatin aja. Sebab ho'opono-pono sendiri ini self-talk teman-teman semua. Anda memaafkan diri sendiri. Baik, itu aja dulu teman-teman semua materi kita. Jadi tugasnya apa? Ya, tugasnya Anda praktek ho'opono-pono sebenarnya. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati.